Hasil pertandingan antara Aston Villa versus Liverpool berakhir bagi kemenangan tim berjuluk The Reds di Boxing Day Liga Inggris. Laka pekan 17 Liga Inggris yang berlangsung di Villa Park Stadium selasa 27 Desember dini hari waktu Indonesia Parat berakhir dengan skor 1-3. Gol Aston Villa diciptakan oleh Oli Wotskins di menit 59, sedangkan gol Liverpool dicetak oleh Mohamed Salah menit 4, Virgil van Dijk menit 38, dan Steven Bajetic menit 81. Hasil pertandingan tersebut membuat Aston Villa berada di peringkat ke-12 klasemen sementara dengan raihan 18 poin. Sementara Liverpool berada di peringkat ke-16 klasemen dengan raihan 25 poin. Pertama, statistik Liga Aston Villa versus Liverpool. Skor pertandingan Aston Villa 1-3 atas Liverpool. Dalam segi penguasaan bola, Aston Villa 47% berbanding dengan 53% milik Liverpool. Aston Villa melakukan tendangan ke gawang sebanyak 6 kali berbanding 9 kali milik Liverpool. Aston Villa sama sekali tidak melakukan sepak pojok, sedangkan Liverpool melakukannya sebanyak 6 kali. Dalam hal penyelamatan gawang, keeper Aston Villa melakukan penyelamatan sebanyak 6 kali berbanding dengan 5 kali penyelamatan keeper Liverpool. Kedua, jalannya laga Aston Villa versus Liverpool. Menghadapi Liverpool, Unai Emery memilih formasi 4-4-2 dengan menempatkan duet Oli Watkins dan Buendia di lini depan. Sementara Jorgen Klopp memasang formasi 4-3-3 dengan menempatkan trio Cumberland-Darwin Nunes dan Mohamed Salah. Sejak peluid pertama dibunyikan, Liverpool langsung tancap gas dan menekan pertahanan Aston Villa. Darwin Nunes nyaris membuka keunggulan bagi Liverpool di menit kedua. Namun sayang striker Uruguay tersebut tidak mampu menyelesaikan umpan cantik Robertson dari sisi kiri pertahanan Aston Villa. Tak berselang lama, Liverpool berhasil membuka keunggulan di menit 4 dari Mohamed Salah. Umpan tarik Andrew Robertson dari sisi kiri pertahanan Aston Villa berhasil diselesaikan oleh Mohamed Salah menjadi gol. Liverpool nyaris mengandakan gol di menit 19. Namun sayang gol tandukan ematib yang berawal dari tendangan bebas itu dinyatakan offside. Pada menit 28, Darwin Nunes gagal mengandakan gol Liverpool. Nunes gagal mencetak gol padahal posisinya sudah 1 lawan 1 dengan keeper. Tendangannya berhasil ditepis Olsen. Liverpool akhirnya berhasil mengandakan gol di menit 37. Tendangan Virgil van Dijk berhasil menggoyak jala gawang Aston Villa saat kemelut di kotak penalti setelah tendangan pojok. Hingga akhir babak pertama skor tidak berubah, Aston Villa 0-2 atas Liverpool. Aston Villa membuka babak kedua dengan menyerang. Pada menit 46, Aston Villa nyaris memperkecil keunggulan. Namun sayang gol Oli Watkin saat 1 lawan 1 dengan Alisson dianulir oleh offside. Beberapa kali Aston Villa menciptakan peluang emas untuk mencetak gol. Namun tidak berhasil menggoyak jala gawang Alisson. Menit ke-50, Mohamed Salah nyaris mencetak brest. Aksi solo runnya melewati back Aston Villa gagal dikonversi menjadi gol. Pada menit 59, Aston Villa akhirnya berhasil memperkecil skor menjadi 1-2. Umpan crossing yang cantik oleh Douglas Lewis berhasil ditanduk oleh Watkins menjadi gol. Pada menit 75, lagi-lagi Darwin Nunes gagal mencetak gol saat berhadapan 1 lawan 1 dengan keeper Aston Villa. Di menit 81, Liverpool berhasil menambah keunggulan melalui sepakan pemain muda asal Spanyol. Bayt Cetich berhasil mencetak gol setelah memanfaatkan bola liar dari blok penjaga gawang Alisson. Tidak ada gol tambahan hingga babak kedua. Dan skor akhir Aston Villa kalah 1-3 atas Liverpool. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!